Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang Dan ini adalah bongkar kotak paket yang gue kirain kemarin adalah brownies kukus Jadi kemarin gue sempet posting di Instagram Udah gue kasih liat di Instagram sekilas-kilas doang boxnya kayak gimana Dan kali ini gue akan bongkar kotaknya Oke, ini adalah, kita liat dulu deh Nah, di depannya cuma kayak gini doang 60% ane mechanical keyboard Dan setelah kemarin gue post di Instagram, ternyata lumayan banyak yang tau loh keyboard ini Padahal waktu gue liat di Banggood Itu gue cuma kepikiran nih, keyboard kayaknya bentuknya lucu banget nih Dan yaudah pasti ada RGB Ada RGB makanya kayaknya seru juga nih kalau buat nyoba dan icip-icip keyboard sekecil ini Ya, jadi faktor pertama itu size sama blink-blinknya Nah, habis itu baru minggu kemarin dateng Ya, bukan minggu kemarin sih, beberapa hari yang lalu dateng Dan kali ini kita akan bongkar kotaknya sebelum nanti gue pakai dan nanti gue review Oke, mari kita buka Oke, sekali lagi ini adalah obin Obin ini kayaknya manufakturnya deh Nih, obin ane pro 60% mechanical keyboard Mungkin lo nanya, kenapa 60% yang namanya? Nah, nanti lo akan liat dalamnya keyboardnya seperti apa Oke, kita liat dulu deh boxnya Boxnya gue lumayan suka Karena simple, gak macem-macem Warnanya juga hitam, putih, color coded-nya gue suka Terus, apa lagi ya? Nih, disininya, oh ini wasa Cina Oke, gue gak ngerti Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan gue coba-coba browsing-browsing Tentang keterangan di belakang ini Oke, mari kita open Let's go Mari kita open, di dalamnya ada apa aja ya? Gue juga belum buka nih Kemarin baru buka ini doang Baru buka apa, plastiknya doang Dan ini pertama kali gue liat dalamnya seperti apa Oke Open Oke Beneran kayak brownies kukus nih Ininya apa Boxnya tuh mirip banget sama brownies kukus Ukurannya ya Jeng-jeng Nah, mungkin lo udah bisa ngeliat nih Kenapa namanya 60% Keyboardnya Keyboardnya ntar dulu deh Dalamnya juga gak ada apa-apa ya Kita singkirin dulu ininya Terus Nah, disini ada apa nih? Disini mari kita liat Ada apa aja Sementara boxnya kita singkirin dulu Oke Ini Ntar, kita liat Oh, dia menyertakan keycap Apa Puller Ini Lumayan berguna juga nih Yang dari Keyboard mechanical Kue yang Apa Quickfire Apa Cooler master Ini juga masih ada Tapi ini kayaknya berguna banget buat Nyopotin keycapnya Oke Terus ini Kayaknya bluetooth dongle deh Bluetooth dongle Jadi kayaknya Ini bisa pakai kabel ini Untuk koneksi wire Dan Koneksi bluetooth Bisa pakai dongle ini Mantap Mantap banget Jadi ada dua koneksi Terus ini kabelnya Buat Nyambungin ke koneksi wire Atau kayaknya buat ngecharge bluetoothnya Kayaknya ya Let's see So, itu aja Dalemnya lumayan simple Terus ada ini Satu strap Mantap juga Pikiran Terus Mari kita liat sekarang The star of the show Oke Ini dia Wahai Mungkin udah bisa liat Kenapa namanya 60% Dan ini gila Bentuknya Kecil banget Mantap Buat yang gak tau Gue punya Punya Apa namanya Punya Kesukaan tersendiri Sama keyboard-keyboard yang kecil Kalau gue Lihat Eh kalau lo liat Keyboard gue yang sekarang Ini bentuknya juga kecil nih Tuh Ini sedikit perbandingan Sama keyboard Gue yang gue pakai sekarang Yaitu Cooler Master Cooler Master Storm Quickfire Rapid Eye Dan ini 60% nya Kenapa 60% nya Karena Seperti lo liat disini Ada beberapa bagian Yang Dihilangkan Oleh Keyboard ini Salah satunya ini Dia gak ada Bagian sini gak ada nih Panah Terus Tombol-tombol ini gak ada Itu pertama Yang kedua Mereka menghilangkan Tombol-tombol F Tombol-tombol function Di atas ini gak ada nih Jadi di atasnya langsung Tombol Angka Gitu Ini kita singkirin dulu deh Menarik perhatian Kita singkirin dulu Nah Jadi ya Ini cuman ada Ini cuman ada Kayak gini doang Imut banget ya Lucu banget Tapi sayangnya Sayangnya kenapa Warnanya biru Kayaknya gue waktu itu Mesennya gak yang warna biru Tapi Soke lah Lumayan Birunya juga Biru-biru Unyu gitu lah Masih lumayan Taruh di Meja gue Walaupun agak-agak Girly Warnanya Biru-biru Girly gini Tapi soke lah Dan Ya Kayak gini dalamnya Lucu banget ya Mechanical keyboard 60% mechanical keyboard Seperti ini Dan Oke Suaranya men Yes Oke Nah Mungkin lo bertanya Wah gak ada tombol F nya Ntar Kalau misalkan mau Apa Mau Butuh Tombol F nya Pakai apa ya Kayaknya ini maksud dari Nih Yang di belakang ini deh Nih Kayaknya ya Kalau mau Kalau mau Ini F1 Tinggal pencet Function Sama Angka 1 Kayaknya ini So Ya Will good Oke Ini dia tampilannya Dari Obin Ane Pro 60% Mechanical keyboard Gue gak sabar buat Nyobain ini mungkin Sekitar berapa hari ya Selama gue Seminggu lah kali ya Seminggu atau ya Beberapa hari lah Sambil gue bikin reviewnya juga Dan gue akan coba Switch dari Keyboard lama gue Yaitu ini CM Storm Quickfire Rapid Eye Dan sementara pakai ini Apakah gue akan kesulitan Baik dalam nge-game Ngedit Atau kerja sehari-hari We'll see Gue juga pengen tahu Apakah gue bisa switch dari 10 keyless Ke 60% Mechanical keyboard ini Oke Segitu aja Video Bongkar kotak Obin Ane Pro Kali ini Jangan lupa Tunggu reviewnya Nanti akan gue buat reviewnya Dan nanti akan gue update juga Kalau udah ada reviewnya Di kolom deskripsi video ini So Ya Tunggu aja Seperti biasa Klik like Kalau lo suka video ini Klik dislike Kalau lo gak suka video ini Komentar Kira-kira Apa namanya Menurut lo tentang Keyboard 60% ini Kira-kira Atau udah ada yang pakai Silahkan Tulis di kolom komentar Oke Thank you guys for watching Follow semua social media Tangan Blank Gabung di komentar Tangan Blank Cek blog gue di TanganBlank.com Thank you guys for watching I'll see you next time